Oke, jumpa lagi teman-teman di channel saya Tendra Service Oke teman-teman, ini untuk melanjutkan permintaan dari subscriber Tendra Service ya Bagaimana cara untuk menggunakan Di sini ada mini mikroskop digital Mikroskop ya teman-teman Dengan seri DM100S atau di sini ada Sunset ya Ini brand new Sunset Jadi teman-teman, subscriber kita ini meminta ya Bagaimana sih cara menggunakannya jika kita koneksikan dengan handphone ya Karena memang untuk estimasi biaya kan Karena kita menggunakan PC, otomatis kita harus beli monitor dulu ya Begitu teman-teman sekalian Jadi sekarang kita menggunakan handphone ya Oke langsung kita ambil aja mikroskopnya Nah di sini teman-teman Ini dia mikroskopnya Nah apa yang harus kita persiapkan teman-teman Di sini kita harus mempersiapkan Sebuah OTG ya Tergantung HP dari teman-teman sekalian Jika teman-teman mempunyai handphone yang Konektornya micro USB Berarti harus menggunakan yang micro USB Seperti mana ya Ini contohnya Ini saya punya ada yang micro USB Nah tapi di sini handphone yang saya gunakan Saya menggunakan yang type C Nah seperti itu Jadi yang perlu dipersiapkan adalah OTG ya Ini banyak dijual ya Di counter-counter handphone ya Harganya murah, ekonomis Lanjut, ini kita koneksikan ya Nah selanjutnya Ini bisa kita singkirkan dulu boxnya ya Nah untuk cara merakitnya Teman-teman bisa lihat di video saya Yang sebelumnya ya Saya ada upload video di live ya Silahkan langsung Cek aja nanti di apa saya Di profile saya Nah selanjutnya Ini sudah kita sediakan OTG Kemudian kita sediakan HP Untuk mengkoneksikannya ya Di sini saya menggunakan handphone Yang type C Nah setelah itu Saya siapkan dulu Apanya ya media Atau wadah yang akan kita Tampilkan Di sini saya akan menampilkan Sebuah Kabel fleksibel ya Yang nantinya saya akan rencana Menyambung Tapi di video ini tidak Saya Apa Saya record ya Ini hanya saya Proses bagaimana Cara mengkoneksikan dengan handphone Nah kemudian Setelah kita Sediakan handphone Dan OTG nya Kemudian Kita download dulu Aplikasinya teman-teman Nah disini Aplikasinya sangat banyak Sebenarnya Tapi yang Yang recommended Yang saya gunakan Disini adalah Bentar ya Kita lihat Disini saya Sudah ada download Aplikasinya itu Namanya Next camera ya Disini ada Nama aplikasinya Oh sorry Next camera USB ya Next camera USB Nah untuk Yang lain Seperti mikros Aplikasi sebelumnya Kayak apa MS cube Dan OTG view Itu tampilannya Tampilannya gak bagus ya Atau ada Seperti Bug gitu ya Jadi gak bagus Tampilannya ya Jadi ada kayak Green screen gitu Garis-garis Jadi gak jelas gitu ya Jadi saya coba-coba Cari-cari Di playstore Dan ternyata Aplikasinya ada Namanya Next camera USB Dan ini free ya Teman-teman Nah kita kasih bintang 5 dulu Karena ini Termasuk JOS ya Oh loading Nanti saja Nah kemudian Jika teman-teman Sudah download Aplikasi next camera USB ini Kemudian kita open ya Atau kita buka Nah ini sudah tampil ya Sebelumnya Ini saya sudah ada Menggunakan ini ya Nah selanjutnya Ini otomatis saja teman-teman Gak perlu kita setting Apanya OTG USB nya ya Langsung aja kita colok Nah Oke nanti disitu ada pilihan Disinkan next camera Mengakses HD camera Nah bisa dipilih Bisa dicentang atau tidak Disini saya tidak centang ya Langsung aja Nah ini sudah tampil Kemudian ini kita klik lagi Pilih aplikasi Next camera Sekali ini saja Oke ini sudah tampil ya Nah selanjutnya Kita posisikan Objeknya yang akan kita lihat Disini objeknya adalah Kabel flexible LCD ya Yang putus ya Nah seperti itu teman-teman Nah kemudian Kita lihat ini Cukup jelas ya Cukup tajam Nah Untuk aplikasi ini kita Untuk cara menyeting Baik dari Resolusi video Kan disini nanti kita bisa Melakukan record juga ya Disini ada untuk record Dan juga ada bisa untuk kita foto Bisa di klik disini aja teman-teman Disini ada tombol Apanya ya Disini ada tombol Untuk menyeting Apakah kita akan Tangkap foto Jika tangkap foto Kita klik yang gambar Kamera seperti ini Kita klik aja sekali Dia akan memfoto gitu ya Kemudian jika kita video Kita Pindahkan lagi Yang berlogo video Record ya Seperti itu teman-teman Nah untuk menyetingnya Disini ada logo setting ya Logo roda gigi Kita klik saja Nah disini ada Generic HD camera Disini kita klik lagi Disini untuk proses Penyetingannya Baik itu Formatnya cuma satu ya Untuk formatnya ya Format foto ya Image ya Nah disini Resolusinya ada dua Jadi ini Resolusinya masih Kategori standar ya Ada yang 30 240 Dan 640 Kali 480 Saya pilih yang 640 yang paling tinggi ya Nah disini Untuk Frame per secondnya Kita buat di 30 fps saja ya Berjalan patah-patah Kalau di 5 fps Berarti nya masih agak patah-patah Jadi kita setting di 30 fps saja Nah untuk Aspek ratio nya Otomatik saja Atau bisa juga Disetting Terserah teman-teman Mau Dia di 4 3 atau di 169 ya Bebas Atau Automatic saya Disini Automatic saja Kita kembalikan lagi Nah disini Untuk penyimpanan Sudah otomatis ya Langsung ya Bisa Dan lain-lain bisa Teman-teman Apa Teman-teman Setting saja Misalnya mau Recordnya Ikut suara Bisa Bebas Nah disini Bitrate nya teman-teman Bitrate nya ya Atau laju videonya Ini bisa Teman-teman Setting Automatic atau tidak Jika Automatic Klik Di centang Jika tidak Kita atur manual Tinggal kita atur Geser Geser Begitu ya Tapi kan nanti Setiap detiknya Videonya akan besar ya Kalau kita setting besar Nah disini saya Automatic saja Nah Yang lain-lain bisa Teman-teman Setting ya Nah Lanjut kita cek Nah ini dia Hasilnya Tidak kalah saing ya Dengan Resolusi nya Dengan kamera Ini ya Digital mikroskop Yang sudah HD ya Atau yang Menggunakan Binocular Atau monocular gitu ya Trinocular gitu Nah ini Digital mini mikroskop ya Dan ini sangat Bisa dibilang Hemat budget lah ya Untuk teknisi pemula Nah begitu Kira-kira ya teman-teman ya Subscriber Tenta Service Yang ada menanyakan Bagaimana cara Menggunakan mikroskop ini Dengan View nya Menggunakan handphone Jadi begini caranya Teman-teman sekalian Nah untuk ini Kalau untuk settingan Naik turun mikroskop Dan racket nya Sudah ada ya Di video Live saya Yang sebelumnya Bisa dilihat Nah Jelas ya teman-teman sekalian Nah Bisa diperhatikan Ini sangat jelas Nah coba kita Record lah dulu ya Coba kita record Satu video aja Oke ini kita record dulu Kita misalkan aja Kita lagi Ini ya Coba kita Gunakan Pinset Pinset ya Nah seperti ini Nah ini cukup jelas ya Jika kita akan melakukan Meng-click calur ini jelas Ini Bisa kita gesek-gesek Disini ya Gesek Terus Dengan cara Serong gitu ya Dan ini Bisa masih Nampak detailnya Jadi enak teman-teman Masih jelas Masih HD Kualitasnya ya Bisa dilihat Jadi ini Sangat-sangat Membantu Jadi Teman-teman cukup jelas ya Untuk kali ini ya Nah Kalau saya dekatin Videonya beginilah hasilnya Cukup tajam Dan cukup jelas Jadi Enak ya Coba kita lihat Mesin lah ya Coba kita perhatikan Mesin dulu Nah ini untuk Kondisi Mesin ya Atau jalur Nah ini Ini masih cukup jelas Terlihat teman-teman Coba saya dekatkan Kameranya Nah ini dia Masih cukup jelas ya Mantap ya teman-teman Sekalian Bisa nanti Sambil kita Apakan ya Kita record Kita tampilkan gitu ya Terus Jika kita melihat Sebuah konektor Kita coba cek Konektor Itu masih terlihat jelas Jika kita mau Check-innya Ini masih kelihatan ya Masih nampak Jelas Jadi Amat-amat beda tipis ya Tapi Ya kalau soal warna Lebih menang ini ya Digital microscope Yang sudah HD ya Jadi Semoga Ini video ini Menjawab ya Atas permintaan Subscriber tadi Bagaimana cara Mengkoneksi Kan menggunakan Aplikasi di handphone ya Tadi aplikasinya itu Menggunakan Aplikasi Yang saya sebutkan tadi Next camera USB ya Jadi ini Aplikasi yang Dikunakan untuk Mikroskop DMS1000 DM1000S Tadi ya Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Sharing kali ini Jika ada kekurangan Mohon maaf Jika terlalu sederhana Terima kasih Semoga teknisi pemula Dimana pun berada Bisa menonton video ini Dan bisa berbagi Dengan teman-teman yang lainnya Sampai jumpa di video saya Berikutnya Salam service Dari saya Tanda Service Salam solar panas Bye